Hai Pare Malang Jombang Surabaya kekiri Oke kita belok kiri sini tentunya kalau ke kanan sana ke arah daerah Kelut ya gunung Kelut nah ini kita lewat sini teman-teman selamat datang di Kampung Inggris kecamatan apa tadi masuk daerah Kampung Inggris teman-teman Kampung Inggris Pare kauman kekiri ngoro Jombang Surabaya lurus batu Malang ke kanan kalau mau ke arah Surabaya atau ke arah jombang di depan ini belok kiri ya ini saya ambil ke kanan teman-teman mumpung lampu hijau ya saya ke kanan ke arah Kasembon ke arah Malang teman-teman Halo assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi di Rizky Channel kali ini saya berada di Tugu Simpang 5 Kediri teman-teman ini tadi saya habis dari arah belakang sana ya dari arah Tulungagung dari perbatasan antara Tulungagung dan Kediri kali ini saya akan melanjutkan perjalanan dari Tugu Simpang 5 sini menuju ke arah Malang teman-teman Oke kita langsung berada dari sini ya ini sebelah kiri ada tulisannya Jombang Surabaya pemenang belok kiri ya itu ke arah Jombang lewat diho teman-teman ini saya akan lewat Pare ya jadi lewat sini Pare Malang Jombang Surabaya ke kiri Oke kita belok kiri sini teman-teman ya kalau ke kanan sana ke arah daerah Kelut ya gunung Kelut nah ini kita lewat sini teman-teman ini nanti kita akan melewati Pare terus lewat Kampung Inggris Pare ya terus nanti lewat Pasar Kandangan dan finish video ini nanti di daerah ini ya eh perbatasan antara Malang dan Kediri atau mungkin masuk daerah Kasembon Malang teman-teman Oke ini kita nanti jalan rata-rata di kecepatan 60 sampai maksimal 80 km perjam ya untuk jaraknya sendiri itu sekitar 30 kilo 30 km kemen dari Tugu Simpang 5 tadi sampai ke daerah ini ya perbatasan antara Malang dan Kediri atau mungkin daerah Kasembon sana terus itu video selanjutnya bakal saya lanjut dari Kasembon sana perbatasan Malang sampai ke Alun-Alun Batu terus dari Alun-Alun Batu nanti nyambung lagi sampai ke daerah Alun-Alun Malang dan sampai ke daerah Kepanjen teman-teman ya di perempuan besar Kepanjen nanti saya bakal lanjut lagi videonya keliling-keliling di daerah pantai selatan nanti lewat ini ya daerah Senang Biru Turen mis pokoknya muter-muter daerah GLS Malang sampai tembus di daerah Blitar sekalian mau update ya perbatasan antara Blitar GLS GLS Malang Blitar di daerah Modangan sampai di daerah Arah Pantai Jolo Sutro teman-teman Oke jadi videonya bakalan panjang ini bersambung terus ya mulai dari kemarin yang dari arah Jogja terus Klaten Wonogiri dari Wonogiri saya putus ke arah Pono Rogo karena malam hari terus jalannya kurang enak teman-teman ya terus saya kehabisan memori juga terus dari Pono Rogo kemarin itu itu juga sudah saya buatkan ya Pono Rogo terus arah Trenggalek terus ini lewat ke sini Tolong Agung terus ke arah Kediri sini ya ya meskipun sedikit muter-muter ya di daerah pas mampu ngarah kesininya ya namanya kita pertama kali lewat daerah Kediri Tolong Agung ya kalau lewat sini saya sudah pernah teman-teman jadi Insya Allah nanti kita nggak bakal apa namanya nggak bakal kesasar lah karena sudah hafal sini ini kita menghadapnya agak ke ini ya agak-agak utara tapi ke ada ke timur itu temen-temen jadi menghadap ke timur laut ini kayaknya ini jalannya lumayan rame di sini ya ini tak salib dulu mohon maaf oke anginya kenceng juga kalau daerah sini sudah mulai rame teman-teman jalannya yoh cara masuk pari-pari itu masuk nyaman lulu lulu suangar bapak kaya aku lihat biasanya sampai jalan longgar gitu ya langsung salib sat-sat-sat nah ini ada petunjuk jalan teman-teman pare jombang malang lurus terus pelosok katen ke kanan berarti kita lurus terus ya mengarah ke arah pare dan ke arah malang menon ya memang tujuannya ke arah malang batu ya nanti di daerah kandangan sana atau mungkin kasembon perbatasan itu ya kalau misalkan cuacanya memungkinkan bakal saya lanjut tak salib dulu bakal saya lanjut sampai di daerah alun-alun batu temen-temen pun alun batu setelah dari alun-alun batu menuju ke alun-alun kota malang kalau waktunya nutup ya kalau gak kemaleman kalau misalkan nanti kesorehan atau mungkin cuaca kurang bersahabat yoh nanti tak lanjut besoknya yoh karena saya juga mau nginep di ngantang di rumah pertua saya ya istri saya sama istri saya ya oke tak salib dulu ini sekarang ini sudah sore ya sudah jam 4 sore ternyata oke mau buat video pagi juga mungkin karena saya dari apa namanya dari daerah Pontorogo saya berangkatnya tadi itu apa namanya kesiangan sekitar jam 9 baru berangkat sampai sini otomatis sore karena yo santai jalan terus istirahatnya juga lama-lama yo satu jam perjalanan istirahat gitu ya jadi biar nggak capek di perjalanan yang namanya kita torik itu kan 90% menikmati perjalanan 10% menikmati eh pemandangan maksudnya bukan pemandangan sih tapi wisatanya mungkin kayak kita mau menuju kemana pasti menikmatinya cuma perjalanannya saja kalau untuk lokasinya sih 10% mungkin yo muter-muter sebentar habis itu yo jalan lagi ini yo secara nggak langsung ini kita tuh touring temen-temen touring dari kemarin ya dari Jogja Jogja sampai ke daerah sini dari Jawa Tengah ke Jawa Timur nanti kalau sudah selesai sampai di apa namanya di GLS itu saya mau lanjut lagi di daerah arah Blitar temen GLS Blitar atau mungkin nanti ke arah Surabaya yo karena video saya yang dari Malang ke arah Surabaya itu belum ada tapi kalau dari arah Surabaya saya ke Malang sudah ada malah dua kali kalau nggak salah yo terus sudah tak buatkan full durasi juga jadi tiga video atau mungkin jadi tiga episode temen-temen uh anginya lumayan kenceng yo ini saya melihat jalan 70 km perjam temen-temen nggak kerasa yo oke tak salah lebih dulu ini ini mau belok kekanan hati-hati harus jeli melihat jalan yo kemarin yang video di ponorogo itu eh sempet anu temen-temen sempet hilang suaranya yo pas mau menuju perbatasan ponorogo Tenggala itu yang daerah Bedungan Tugu lah itu suara saya lah kok hilang sebagian jauh terpaksa saya dubbing tuh karena kalau nggak gitu ya gimana mau mau video tidak ada suaranya tidak ada yang disampaikan ya pokoknya nanti saya sampaikan saya ingat-ingat sesuai dengan yang saya lihat temen-temen Oke ini yang bongi rame Oke saya ikut ke kanan kalau longer saya ikut menyalip Oke tak salah lebih dulu mohon maaf tak salah lebih dulu mohon maaf mohon maaf ya sedikit Barber nih karena di depan mumpung longgar terus garis markanya putus-putus jadi mendahului enggak papa tapi saya tadi keterlaluan yo selalu menganan mentang-mentang mau menyalip motor dan truk secara bersamaan kalau ada yang komen masjalahnya kok ketengah terus yo karena di pinggir ada orang ini makanya saya ketengah yo kalau di sini sedikit gelombang-gelombang temen-temen banyak tembelan juga yo nanti kalau sudah masuk kandangan sana jalannya enak temen oke hati-hati arah ke malam ya itu jalannya mulus temen-temen halus ya mungkin ada juga sambungannya tapi enggak terlalu sih enggak terlalu kayak di sini yang enak itu ya daerah ponogiri yang mengarah ke ini ke arah apa namanya ke arah ponorogo kalau sudah masuk ponorogo Jawa timur lah itu sudah mulus temen jalannya uang ini kenceng saya jalan di 65 km perjangkai udah mau 70 enggak kerasa yo pasal dikeliatannya di video enggak terlalu kenceng temen-temen Oke pelan-pelan pelan-pelan jalannya tembelan anyar kita belani soalnya warnanya hitam 10.000 per biji sepangka 10.000 per biji Oke pelan-pelan dulu jalannya rame Oke ini betul-betul jalan pagu ngajuk ke kiri ya Surabaya lurus hati juga bisa tembus ke arah Surabaya teman-teman lewat ini ya apa namanya lewat kandangan Oke kita berhenti dulu ya Oke sudah hijau kita lanjut jalan belakangan ada pompes ponpes tahfidul kur'an biasanya itu ya para hafiz kur'an itu tapi pondoknya putri tadi ada pesannya pondok putri Oke ini ada ono truk tebu panenan tebu sekarang gitu anginnya kenceng banget saya jalan di 75 km per jam di car bapaknya di cabalapan aku ini di depan hati-hati ada SPBU dan ada maruah mat tempat ini ya swalayan atau mungkin pusat perbelanjaan sebelah kiri ada kabupaten kediri atau apa itu Oke ini bapak-bapak bekerja sebelah kanan sini mau tak salib tapi jalurnya nyambung hati-hati ya kalau jalurnya bunga lagi pas nikung ini harus hati-hati temen-temen ini tak salib dulu mohon maaf umur longgar di depan karena kalau ganti salib ya kelihatan ini itu belakang mobil kelihatan jalannya yuk ini ada masjid daerah burah ke diri tunon daerah burah sini berarti masuk burah ya burah ke diri Jawa Timur ini ke diri kabupaten kayaknya yuk kabupaten kediri kalau kotanya ya daerah luna-luna sana tapi pare itu itu kayaknya yuk masuk kota juga yuk kota parita salib dulu mohon maaf jangan ditiru berbahaya hanya dilakukan oleh orang ngawur ini ada bengkel per kaki-kaki lagi kaki ini truk yuk Oke Oke longgar longgar tak salib dulu mohon maaf tak salib dulu mohon maaf ini berjajar-jajar nih saya berharapan langsung dengan transformer jangan ditiru ya hehehe berbahaya temen-temen asalkan kalau istilahnya ruangnya memadai atau waktunya nutut ya ndak popo tapi kalau tidak biasa atau mendahulunya ragu-ragu jangan ditiru temen-temen ini mohon maaf saya salah jangan ditiru ya mohon maaf saya salah oke sampai kalau masih tadi dipakai dipakai-pakai no digoyang-goyang ke kanan padahal jalannya longgar lumas ada gitu ya apa namanya mungkin dipikir saya tuh bikin emosi ya mohon maaf kalau bikin emosi karena tidak sengaja teman-teman ini tak salib dulu mohon maaf saya melewati jembatan nggak ada mana namanya jembatannya pokoknya jembatan kuning pelakon anak nobal balan Rek wah ini orang Rek bal balan di suruh suri rame ini sebelah ke-6 nih makam desa sambir jauh sebelah kiri seberangnya lapangan ada kuburan Kenapa kau masih gitu ya lelapang masih dekat dengan kuburannya oke calonnya rame rek di depan rek oh menghindari truk set asal peduli mohon maaf tak salib dulu mohon maaf oke ternyata di depan tadi macet karena ada truk tapi kalau di depan sana itu bukan karena truk tapi mungkin ya memang ini apa namanya rame karena jam sore jam-jam orang mungkin pulang kerja ya oke tak salib dulu ini mohon maaf mobilnya ke kanan mobilnya mendahului motor kayaknya Oke mohon maaf sebelah kanan tadi kayaknya ada tulisannya sate babi Oke ini ada petunnya jalan eh ngoro jombang surafaya lurus pokoknya lurus terus ya ngoro jombang lewat kandangan Oke lampu merah Rek aku tak ke kiri aja wis Oke kalau di kanan soalnya kan rapet banget yo cek berhenti sini dulu temen-temen Oke oke suhu di dalam ujur betaran di jalan puluh lulu kan gitu loh sebelah kanan tadi makanya saya nggak mau di kanan karena ini apa namanya jalannya kecil non terus ini kayak gini yo melapa namanya makan dari semarkat jalan kayak saya tadi makannya kalau masih dikepot-kepot sedikit juga popo yang penting itu yang satu enggak pakai emosi ya tadi biar tenang kalau di jalan itu masih pun saya bilang permisi pun mungkin juga masih gak bakalan denger karena saya ngomongnya kan di dalam helm yo kecuali ngomong di dekat telinganya masih saya ngomong permisi dengar ya temen-temen yang menonton ini ini ada benih pertiwi kayaknya ini ya pabrik ini pabrik benih mungkin enggak tahu benih apa benih tanaman mungkin mungkin kayak mungkin padi jagung dan lain-lain ya wuang ini kecepek kenceng karena saya jalannya kenceng kalau saya nggak kenceng ya mungkin nggak kenceng ya sesuai dengan kecepatan motor ini untuk estimasi waktunya dari umur tadi ya terus sampai ke daerah perbatasan Malang Kediri yang masuk daerah maka sembuh dan kandangan itu sekitar 40 kilo sekitar 40 menit sampai 50 menit dan temen gantung kondisi jalan ya tergantung dari kecepatan motor juga kalau ngebut yo paling 40 menit sampai karena cuma 30 kilo kalau saya sih biasanya kan sama namanya sekitar satu menit itu satu kilo satu kilo apalagi kalau pas lagi jalannya longgar harus kami warna kenceng teman-teman kalau rame kayak gini ini juga bisa yuk kayak gini mobil juga mau mendahuli motor ini depan ada motor santai yang mobil itu santai saya pun juga ikut santai akhirnya Oke hati-hati ini kayak ada Gapura yuk masuk apa Selamat datang di Pare lah ini kita sudah masuk Pare teman-teman tunggu perbatasan ini ya Pare pare kabupaten atau mungkin Pare kota saya kurang tahu mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan informasi silahkan tambahkan komentar di bawah Oke pelan-pelan dulu rame nih Oke ini saya ke kiri ternyata yang dikiri santai Oke ini bapak mau kemana ini waduh bapak koper di depan bahaya ini Ayo Pak nyalip gak Pak Bapak gak mau nyalip kenyataan Bapak lagi ngobrol makanya gak nyalip-nyalip Bapak ini ternyata Bapak lagi sepantai ngobrol-ngobrol ya kalau ngetuk Bapak ayo gak nyalip-nyalip karena Bapak lagi melikmati perjalanan bersama istrinya Oke hati-hati ini ada bukti nyebrang ini harus hati-hati 400 meter lagi ada tulisannya kayak Indomaret tapi tidak ada mereknya itu tempat apa ya mungkin yuk mau kerjasama terus nggak jadi ini 200 meter lagi ada kayak Indomaret bukan Indomaret sih tapi Maret kok ini soalnya nggak ada tulisannya yuk sebelah kanan teman-teman belakangan ini lho ya kayak Indomaret tapi nggak ada tulisannya Indomaret atau mungkin belum ada pengecatan ini masih mau kemana ini mau ke kanan apa kemana masih Hai aduh-aduh itu masih yuk ternyata yuk lurus terus hingga ke kanan ya wes lah jangan apa namanya jangan mengurusi orang katanya orang gitu ya apalagi nggak pakai helm misiku terserah terserah orangnya masih yuk memang terserah orangnya cuman kita akan cuman menilai berdasarkan kenyataan kalau udah pakai helm itu kira-kira aman atau tidak ya saya tidak mengurusi cuman yang mengkomentari omong saya enggak negur kecuali saya negur gitu ya Oke kita melewati apa ini jembatan lagi jembatan kuning selamat datang di Kampung Inggris Kecamatan apa tadi masuk daerah Kampung Inggris teman-teman ini kita masuk daerah Kampung Inggris ya Kampung Inggris Pare tapi Kampung Inggrisnya itu ya daerah ke depan sana tapi kalau daerah sini enggak tahu juga yuk ini nanti kalau kita lurus terus itu tembusannya ke arah jombang juga bisa temen-temen itu tembusannya karan diho juga bisa nanti di depan adalah merah kita belok ke kanan ya sebelah kiri ada SPPU dalamnya kok gelombang-gelombang ini ya banyak tembelan gelombang-gelombang ini tak salah dulu dari kiri Oke lombang-gelombang kanan juga rapat kayaknya jadi bisa aku tak santai dulu ke kiri Oke jadi ternyata longgar saya pernah lihat di YouTube juga kalau nggak salah yuk kalau di Kampung Pari ini rata-rata orangnya bisa apa di Kampung Inggris Pare ini rata-rata bisa bahasa Inggris meskipun enggak spesifik atau mungkin enggak lancar-lancar banget tapi bisa daripada saya ini surabaya jombang lurus kandangan malang ke kanan teman ini kita ke kanan ya pengarah ke arah kandangan kalau lurus ke kiri sana tutup hanya ke arah Surabaya temen-temen ini kita ke kanan sini Oh kebetulan pas lampu hijau jadi nggak usah berhenti ya tak salipi dulu teman-teman mohon maaf tak salipi dulu Oke nah ini kita menghadap ke ke arah timur teman-teman jadi enggak silau ya belakangan ini apa ini rasudai Kabupaten Kediri daerah Sudi temen-temen ini tak salipi dari kiri dulu mohon maaf Oke sepak ada truk mau keluar ya kalau sini kayaknya sih kota teman-teman ya kota Pare ini ayuh masih kelamun rake ceritaan siji ya bahaya itu sebelah kiri ada apa ini ada miu mi apa ini megacuan sebelah kiri oh megacuan nonon megacuan Kediri ini ya kurame kurame cuman untuk pakai motornya kok jarang mungkin ini terkendala dengan tempat parkirnya yang agak sempit sebelah kiri ada Amelia Pare tempat apa itu tempat kayak ini ya poskes mas teman-teman pelakonan ini ada Taman Kili Suci Taman Kili Suci daerah Pare itu teman-teman kelewatan ya gara-gara saya menghindari mbak-mbak tadi oke pelan-pelan disini kita lurus terus ya ke kanan sini sebenarnya juga bisa setasalipi dulu masih ini mohon maaf oke Oh pas lampu hijau nggak jadi berhenti wis ini saya lurus terus teman-teman kalau kanan teman-teman juga bisa tembusannya sama sih silau merah depan sana jadi perempatan misalnya lewat sini saja lewat jalur utama biar temen-temen nggak bingung juga oke dinasti sekolah yang buh bisa lebih bapak ayah gue menemukan meg saya kadang-kadang naik motornya juga kenceng seperti itu walaupun kalau nggak lagi nggak ngevlog gitu ya terus cepet sampai ketujuan tapi dengan syarat ini apa namanya harus tetap hati-hati dan fokus karena di jalan itu yuk ada sesuatu yang kadang-kadang itu tidak bisa tertobat atau mungkin tidak kita duga contohnya seperti ini ada orang keluar dari gang gitu ya tiba-tiba itu bahaya ini daerah kota-kota kediri parinya kota pare pare kediri Oke sini tak salipi dulu mohon maaf oke kalau nggak salah disini itu juga ada lalu ya kantor polisi polsek atau polres itu polsek kalau salah kalau saya ke diri Oh ini temen-temen polres ke diri yuk polres ke diri teman-temen ke diri pari ya resot pare ini ternyata polres tetap pikir polsek ini ada apuluh pelasa pelasa kecil ini tadi ya sebelah kiri ini ada yang geprek saya sebelah kanan kurami juga disini ada momoyo es krim itu saingannya itu saingannya apa namanya miksu momoyo Oh itu temen-temen pas saya di Sulawesi itu ada yang momoyo itu es krim itu ya saingannya miksu di Sulawesi pas saya di Sulawesi Barat itu kau tahu apa momoyo ternyata es krim ini kandangan malang ke kanan jombang Surabaya ke kiri ini makanya kita boleh belok ke kanan temen-temen ada tuguh apa ini tuguh pahlawan ini ya oke apotik persadah oke pelan-pelan di pertigaan saat lantas polres ke diri ringin daerah ringin menunggu do kalau nggak salah tadi ya oke Oh ini jalan satu arah teman-teman jadi makanya kalau kalau dari pancang itu enggak boleh ke atas ini makanya kalau saya dari arah malang ini kok malah lawan arah ini gimana ini woi 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 paling lawan arah ya mungkin karena rumah sini alasannya yuk ini depan kita belok ke kiri temen-temen arah ke ini ya ke atas gerung-gelut malang lewat sini juga bisa ternyata mungkin turut sana kita belok kiri sini temen-temen mengarah ke arah kandangan pasar kandangan sini tuh kalau rame pas siang hari temen-temen kalau siang biasanya macet disini yuk kalau sore yuk gini yuk rame lancar enak tuh pagi sebenernya yuk pagi-pagi tuh enak suasananya enak cuman gitu tadi kalau mengarah ke sana yuk otomatis ini temen-temen silau menghadap ke arah matahari yuk terbitnya matahari kalau ini kan matahari dari arah belakang kita jadi ini yuk enggak terlalu silau atau mungkin enggak silau cuman yuk kurang cahaya kayaknya ini karena sudah sore sudah setengah lima tiba-tiba oke ini ada bengkel tutup wah masih wismule bengkelnya tutup gitu boleh kerja waktu nih healing waktu nih ngopi biasanya gitu ya kalau anak-anak muda yang kerja pulang kerja itu nongkrong gitu ya sama temen-temennya sama klub motornya juga biasanya seperti saya ini mungkin juga sekitar sekitar 15 menit lagi mungkin sampai ya di daerah perbatasan antara Malang dan Kediri di daerah Kasembon temen-temen ini sudah 20 apa ini 20 23 menit atau mungkin 25 menit ini sekitar pokoknya 25 menit berarti ya sekitar ini temen-temen eh sekitar 40 menitan ya perjalanan yo sesuai prediksi prediksi mbak Google karena tadi saya ngintip di Google itu prediksi waktunya segitu terlalu dulu tetap lagi gelombang sebelah kiri tapi ya gimana longgarnya sebelah kiri Oke pelan-pelan ini ada sebagainya berang no kalau ke kanan sana tuh kemana ya saya belum pernah masuk soalnya masih sampai merem-merem petikan utut makanya saya mengurangi gas ya khawatir masih apa namanya takut masih sampai merem-merem lagi masuk sini sudah mulai ini teman-teman mulai ketemu jalan bergelombang-gelombang gini lebih parah ini daripada arah Google tadi bahwa nah ini aduh mulai gelombang-gelombang dari sini tebelanya itu loh banyak kenapa tidak di apa namanya Biaspal ulang aja yuk kayak di daerah mana yuk di daerah Surabaya sudah mulai Gaspal ulang yang bagian jalan-jalan rusak seperti ini terus di daerah ini jombang Mojokerto itu juga dulu sempet apa namanya saya share di YouTube sama di tiktok itu yang di daerah Mojokerto arah jombang itu juga langsung diperbaiki tapi bukan karena saya juga sih mungkin sudah waktunya diperbaiki Oke jalannya nyekong Oke ada mobil nyebrang hati-hati tadi masuk kampung sebelah kanan ini ada lagi yuk kayak Indomaret tapi enggak ada itu enggak ada tulisannya Indomaret Oke ini kayaknya ada yang mau keluar masuk ke SPBI SPB ini nggak ada harganya ini mati punya yuk Oh enggak ada harganya oke hati-hati Pak Bapaknya sedikit rodo Nganu rodo fokus ke kanan jadi nggak tahu kalau di kiri ada saya terakhir kali ada yang seperti itu saya ditabrak dari samping kemalahan pas waktu itu ya sebelum apa namanya sebelum lebaran kemarin atau sebelum puasa besoknya pos puasa malah saya ditabrak itu pun anak muda itu masih anak SMA kayaknya ya Oh tidak kita salahnya tidak salah betul-betul nanti oke asal lebih dulu nih mulai gelombang-gelombang jalannya pulih puluh lombang-gelombang jalan jadi juga bisa kenceng di sini teman-teman jalani kayak gini yang anak onok bakso bagong Wah sendoknya Pak Bagong gitu ya kalau mungkin orangnya kayak bagus enggak tahu karena kebanyakan makan bakso dah uktinya mau ke kanan ini mbak ini disini ada gojek juga ya Rami disini berarti kalau sudah masuk daerah-daerah sini tapi sini yuk kayaknya sih sudah mulai masuk kota Ayo Pak aku mau nyalip jadi ragu-ragu Bapaknya nyalipnya santai aku yuk male ngegas karena kalau ragu-ragu gitu yang belakang itu juga berbahaya juga yuk kita salipin dulu mohon maaf wih kok kok di depan kayaknya mendung semoga saja nanti nggak hujan yuk tapi kayaknya ini nanti kemaleman teman-teman videonya saya cukup sampai di kandangan saja yuk di perbatasan antara ini antara Malang dan ke diri teman-teman untuk video selanjutnya tak sambung besok lagi nggak mau saya balik balik ke arah perbatasan perbatasan malang ke diri kalau dari nganteng paling sekitar 15-20 menit juga yang kalau dari tempat tinggal istri saya waduh gelombang-gelombang nggak mau nanti apa besok saya tambah lagi wis karena ini sudah mau gelap ini ya kayaknya di depan juga sedikit mendung daripada nanti kesorean atau terlalu gelap yuk mau lihat apa teman-teman nggak ada yang apa namanya nggak terlalu bagus gambarnya kamera saya itu nggak terlalu bagus nanti kalau sudah ganti kamera yang bagus ya baru meskipun malam pun tak terobos temen-temen kecuali capek ya kalau capek ya pasti istirahat karena saya itu jarang sih perjalanan malam hari ini ada sel temen sel pare kediri res area baru kelihatan satu ini sel diara pareo SPBU selo gelombang-gelombang yang dalam aduh-aduh-aduh tapi kalau mau ke arah batu berarti ya besok pagi ayo sekitar jam-jam 6 atau mungkin jam 7 tuh nanti tak lanjut sampai di kalau nanti batu tapi yo sedikit silah nggak popo tapi kalau pagi-pagi enggak sih malan juga kalau bagus yo yo silo silo di tiga bohong itu gelombang-gelombang krek aduh-aduh ini baterai saya uaman awet kayak kemarin yang gimana itu ya baterai saya tiba-tiba habis saya pas rekam untungnya apa sih itu pas mau habis tahu terus ada suaranya yo jadi yo langsung berhenti Oke ini tak salah peduli ayo pak gaspul pak gaspul pak ayo pak ini di depan ada petunjuk jalan ini motok nggak mati ketok kalau sore gini karena Rabun ayam saya ini repong kepung ke kanan jombang Malang Mojokerto lulus ketiwat Mojokerto juga bisa tebusannya sini yo lewat kandangan terus arah ngoro-ngoro-ngoro tuh masuk mana masuk jombang atau masuk Mojokerto yo eh masuk jombang atau masuk ke diri gopang-gobang turuk turut-tutut hudududu ada tubuh subscriptionadedutur meraih ini kalau mengetahui motor futili tabet mobil-mobil ini di Tarani Rek Super SuperIC Gelombang-gelombang dan fullteme blah viewedan mohon maaf saya apa namanya ngamur jalannya itu karena menghindari salam gelombang dan mengikuti mobil Abdul ada OGD sebelah kanan tadi jalannya kok gini ini pasti gambarnya gempa bumi kalau kena jalan gelombang-gelombang gitu ini sebelah kanan ada tuguh apa ini kantor desa Keling masuk kantor desa Keling tadi, tuguhnya bagus ya oke tak salah dulu ini, mohon maaf saya melanggar garis market, jangan ditiru ya karena ini sebetulnya gak boleh tapi berupung di depan kosong, gak ada kendaraan ya wis kita paksakan ini saya jalannya 70, gak kerasa oke oke gelombang-gelombang kayak puluh tembelan belakangan tempat apa ya kok rame-rame habis ini kita sampai teman-teman kaling ya 5 menit lagi aduh dulu lalu dah lanjut dah lanjut super gelombang-gelombang motor aku sampai mentul-mentul ini saya jalannya gak bisa anteng ya otomatis banyak zikzak ini ke kanan ke kiri untuk menghindari jalan gelombang ya oke salepi dulu apa ya ditoto kediri ditoto itu promosi itu pemilihan kayaknya sepandu-sepandu aduh-aduh aduh-aduh tadi pada tusanya desa keling perbatasan mungkin ya desa keling ini semuanya apa namanya bau-bau desa soalnya kalau sore sore bakar-bakar kayak di desa gitu ya oke pelan-pelan dulu ini bahaya pasir ini gak ditutupi ini kalau kenceng sedikit terus kena geronjel yang di belakang bisa keliling ini hati-hati rawan kecelakaan kurangi kecepatan siap belakangan ada makam juga harus hati-hati teman-teman biasanya kan kalau lewat sebelah makam gini harus permisi ucapkan salam asalamuala asalamualaikum warga ya alil kubur ini ada titin pasmanan warungi mbak titin pasmanan sebelah gini aduh itu dalam lombang-lombang pokoknya kalau jalan gak enak saya tuh selalu sambat teman-teman ya sesuai dengan keadaan aslinya kalau jalannya memang gak bagus ya saya bilang gak bagus tapi kalau jalannya bagus ya saya bilang bagus ini sudah mulai bagus ini sudah mulai enggak terlalu gelombang-gelombang tapi ternyata ya gelombang mana ini nah ini wah ini gelombang-gelombang oke ini sebelah kanan ada mereka lagi oh iya maka meja jejer ya nah ini di depan ada petunjuk jalan saya pelan-pelan sambil tak baca ya jombang malang wadah kerta lurus damar ngulan siman ke kanan damar ngulan ini berarti kita lurus terus ini 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 bikin bokong pegel ini oh ini ada yang ke kiri juga ini kemana ke kiri itu ya mungkin jalan alternatif ya malang jombang ke kanan kalau sini saya sudah tahu kalau ke kiri sana saya belum tahu karena belum lewat nah ini kita melewati jembatan teman-teman jembatan ini kalau mungkin sini perbatasan ya perbatasan pari ke diri saya tidak tahu juga biasanya kan ada kayak gapura ya mungkin di depan sana ada gapura masuk daerah kandanya nih longgar tak salah dulu mohon maaf karena mobilnya gede mobilnya pasal tadi gak ketok dahalani oh ini teman-teman ada kayak tunggu perbatasan paling ya tapi ketentangan terkrek gak bisa membaca ya abopatan ke diri kandangan waduh mobilnya serem tak salah leweh dulu di belakang mobil itu bahaya juga saya kata dahalani soalnya ini abis ini kita sampai di daerah kandangan pasar kandangan nah ini ada petunjuk jalan lagi jalan ini nurun pelan-pelan dulu kauman ke kiri ngoro jombang surabaya lurus batu malang ke kanan nah kalau teman kalau mau ke arah surabaya atau ke arah jombang di depan ini belok kiri ya ini saya ambil ke kanan teman-teman mumpung lampu hijau ya saya ke kanan ke arah kasembon ke arah malang teman-teman oke ini ke kanan dulu ya untuk video saya perjalanan dari ini dari pasar sini ya dari pasar kandangan sampai ke arah ngantang sana teman-teman juga sudah sudah ada teman-teman tak salipi dulu waduh kita nyata belok kanan begitu ya harus jeli melihat jalan kalau yang dari sini sampai kembali belum ada belum tembus tapi ini nanti kalau misalkan tidak kemalaman ya sebenarnya mau saya teruskan cuman kalau sampai disana kayaknya kemalaman teman-teman nanti gambarnya ada bagus kita lanjut besok saja kita lanjutkan besok saja besok pagi-pagi atau mungkin agak siang-siam jam 9 gitu ya biar nanti sampai di kepanjir sana tidak terlalu kesiangan juga oke pelan-pelan jalan soko masuk daerah soko teman-teman soko kandangan kediri ini kita belok kanan depan kalau sini masuk jalannya sini sudah enak teman-teman ini halus ya sekolanya ya pelan-pelan dulu cari momen yang pas habis itu tak salipi tapi belum ada momen tak salipi dulu ngomong kosong kadang-kadang gitu ya ada kosong langsung salip langsung gas gitu ya ini kita menghadapnya ke arah selatan nih kayaknya kayaknya hotel kediri 2 ada hotel kediri 2 mampir rumah ngapain rumahnya sudah deket solnya rumahnya saya di depan sana di nganteng sana saya tidurnya di nganteng ya kalau kemarin di Jogja yang gak ada keluarga di sana ada teman tapi gak enak juga ya masa tidur di rumah teman jadi yang murah-murah saja ini sebelah kanan ada SPBU daerah kandangan teman-teman buang rokok sembarangan buang rokok buang rokok sembarangan buang rokok sembarangan buang sampah sembarangan saya aja sampah masihpun di jalan gitu ya mau buang di jalan buang sembarangan itu gak bisa hati saya itu rasanya saya bukan saya gitu ya akhirnya saya buang pulang kadang malah saya masukkan sini ya saya masukkan darbo daspor motor habis itu sampai di rumah baru tak buang kadang sampai lupa kok sampai berapa hari gitu ya karena gak biasa buang sampah sembarangan nah ini teman-teman kita sudah sampai ya sampai perbatasan antara kandangan kediri dan malang kasempun dan videonya saya cukup sampai sini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum salam satu aspal gaspol ini sudah masuk daerah kandangan teman-teman ini ada patung aremania aku tak berhenti sebelah kiri dulu teman-teman